Assalamualaikum teman-teman hari ini saya akan memasang radar otomatis di filter ini ya teman-teman tujuan dari pemasangan radar ini adalah untuk menjaga air supaya tetap stabil karena kunci dari filter ini adalah air harus tetap penuh tidak boleh kosong ya teman-teman karena jika airnya kosong maka pasirnya akan padat maka air yang keluar dari filter makin lama akan semakin mengusir jadi kalau airnya dia stabil meskipun sudah lama kita pakai filter ini maka dia tetap akan stabil keluarnya airnya tidak akan pernah mengusir lantas bagaimana cara pemasangan ya teman-teman jadi jangan salah pasang ya teman-teman disini ada 2 katuk ya teman-teman disini ada A1 berpasangan dengan A2 ya teman nah ini ada B1 berpasangan dengan B2 apa fungsi dari A1 A1 ini fungsinya jika air turun maka pompanya akan hidup jika airnya penuh maka pompanya akan mati nah B2 ini fungsinya adalah kebalikan dari A1 B2 ini biasanya dipasang di sumur tanah atau sumur gali ya teman-teman biasanya ini kalau airnya dia turun air turun maka pompanya akan mati jika air penuh pompanya akan hidup sendiri maka dia kebalikan dari A1 ya teman-teman jadi kita jangan salah pasang ya teman-teman oke teman-teman ikuti videonya sampai selesai oke teman-teman jangan lupa 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 oke teman-teman ini dia ya ini di posisi di A1 dan A2 ya teman-teman ini kita tutup biar air tidak penuh air ya teman-teman oke 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 teman-teman ini kita potong kita potong kita potong oke teman-teman teman-teman okay teman-teman oke teman-teman oke jadi teman-teman nanti-teman Oke teman-teman ya ini gambarnya kita potong satu jadi yang ini digabungkan kemari ini mari ya teman-teman kita lapan dulu hai hai selamat menikmati 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 selamat menikmati